Golok maut jeli 17. Anak murid Hekian Pang kaget sekali. Golok maut tahu-tahu telah berada di dalam gedung, entah kapan datangnya dan murid-murid yang menjaga di tepi telaga rupanya tak tahu, terbukti golok maut ini telah berada di situ dan mengeram-geram mencari ketua mereka. Dan ketika beberapa anak murid berseru tertahan dan menegur laki-laki bercaping itu, yang dulu pernah datang dan mengobrak abrik sarang mereka maka golok maut mengibaskan lengan dan robohlah dua murid wanita yang ada di depan. Aku mencari pangcu kalian. Hayo suruh dia keluar dan mana si wihang itu beres-beres. Dua murid wanita itu terpakai. Mereka terlempar bergulingan dan yang lain-lain terkejut, melihat golok maut sudah melangkah lebar memasuki gedung. Mukanya. Yang merah dan sikapnya yang beringas membuat anak murid Hekian Pang gentar, mereka sudah mengetahui kelihayan laki-laki ini dan dulu tanpa dapat dicegah lagi golok maut dapat pergi dan lolos begitu saja. Kini datang seperti siluman dan rupanya marah-marah kepada pangcu mereka, mencari dan mengeram-geram bagai harimau dibunuh anaknya. Namun ketika dua murid wanita itu melompat bangun dan lima yang lain terkejut dan sadar maka anak-anak murid ini segera memberi tahu dan memukul tanda bahaya, juga sweetan-sweetan panjang. Golok maut datang. Awas, kita kedatangan musuh gemparlah perkumpulan walet hitam itu. Mereka tiba. Tiba berhamburan dari segala penjuru dan bayangan-bayangan langsing berkelebatan dari mana-mana. Semua anak murid Hekian Pang keluar, dari tengah telaga juga tiba-tiba meluncur beberapa perahu begitu terdengar tanda bahaya dari dalam. Dan ketika Golok maut terus masuk dan menanyakan ketua Hekian Pang itu maka Kim Nyo dan Kyok BHI, dua murid wanita yang dulu juga pernah bertanding dengan tokoh bercaping ini sudah muncul dan mementak marah. Golok maut, kau laki-laki kurang ajar. Golok maut sudah diserang. Datang dan majunya Kim Nyo dan Kyok BHI ini membesarkan hati murid-murid yang lain. Maklumlah, Kim Nyo atau Kyok BHI adalah murid-murid kepala yang kepandainya paling tinggi. Jadi begitu dua wanita ini menyerang dan pedang di tangan mereka sudah mendesing dan menusuk si Golok maut maka yang lain-lain maju membantu dan menyerang Golok maut pula. Sing-sing-plaks. Golok maut mendengus. Dibentak dan diserang dua murid kepala itu laki-laki ini tak mengelak. Dia mengayunkan tangannya dan terpentalah pedang di tangan Kyok BHI dan Kim Nyo itu. Dan ketika yang lain-lain juga ditampar dan terpelanting ke kiri-kanan maka Golok maut maju mengeram-geram menanyakan ketua Hek Yan Pang itu. Aku tak berkepentingan dengan kalian. Aku mencari Wi Hong. Suruh dia keluar atau tempat kalian akan kuobrak-abrik. Keparat Kim Nyo membentak. Nama ketua kami pantang disebut begitu saja, Golok maut. Dia tak ada di sini tapi kami akan membela namanya sampai mati Sing. Pedang menusuk lagi, menyambar dan menuju punggung laki-laki itu namun tanpa menoleh si Golok maut ini telah menangkis, menggerakkan lengannya ke belakang dan mencelatlah pedang di tangan murid kepala Hek Yan Pang itu. Dan ketika Kim Nyo terpekik dan bergulingan menyambar pedangnya maka yang lain-lain tertegun dan bercat melihat kelihayan si Golok maut. Hei, kejar dia. Jangan boleh masuk keok BHI, yang sadar dan terpekik kaget tiba-tiba membentak temannya. Dia sendiri sudah menyerang dan maju tak kenal takut, menggerakkan pedangnya pula. Dan ketika yang lain sadar dan kaget melihat Golok maut sudah memasuki kamar-kamar mereka, memuka dan menutup pintunya mencari-cari Wi Hong maka anak-anak murid Hek Yan Pang ini marah dan malu karena kamar-kamar mereka dibuka satu persatu oleh Golok maut, satu-satunya lelaki yang baru kali itu melakukan hal ini di tempat mereka, sarang mereka sendiri. Maka begitu semuanya berteriak dan malu serta marah maka semuanya menerjang dan memakisi Golok maut itu. Golok maut, kau laki-laki kurang ajar. Dan kau masuk tanpa izin. Airh, ku bunuh kau, Golok maut. Hei, jangan buka kamarku. Teriakan dan mentakan terdengar ramai. Semua wanita itu rata-rata merasa malu dan marah melihat kamar-kamar mereka dibuka tutup oleh Golok maut, yang tidak peduli dan terus mencari-cari Wi Hong, Seng Ketua. Dan ketika semuanya menyerang dan puluhan anak murid akhirnya menerjang maju maka Golok maut dikeroyok dan sejenak dia harus berhenti. Hektometer, kalian harus dihajar. Kalian menyembunyikan Wi Hong tokoh bercaping ini membalik, marah kepada anak-anak murid Hek Yan Pang itu dan tusukan atau bacokan pedang disambut kedua tangannya. Tanpa takut atau khawatir semua pedang atau senjata tajam itu disambut dengan tangan telanjang. Dan ketika semua pedang patah-patah dan pemiliknya berseru kaget terlempar ke sana kemari maka yang lain terbelalak dan ngeri serta gentar menyaksikan kehebatan si Golok maut ini, yang masih menyembunyikan senjatanya di balik punggung. Kalian semua mundur. Suruh Wi Hong keluar atau kalian semua kuhajar. Kim Nyo dan kawan-kawannya mengeluh. Mereka terbanting dan pedang rata-rata tak dapat dipergunakan lagi. Kalau tidak patah ya bengkok, tak kuat ketika bertemu dengan sepasang lengan Golok maut yang penuh tenaga sakti, jauh lebih kuat dan keras daripada senjata mereka sendiri. Dan ketika anak-anak murid dibuat mundur dan Golok maut kembali menuju ke kamar-kamar yang ada di situ, akhirnya laki-laki bercaping ini tiba di sebuah kamar yang pintunya bercat hitam. Jangan ke situ, Hu Pang Chu sedang bersama di Kiok BHI, yang pucat dan kaget melihat Golok maut telah tiba di depan pintu kamar ini membentak. Wanita itu menyambitkan belasan jarum-jarum merah yang menyambar ke punggung Golok maut. Kim Nyo juga melakukan hal yang sama karena pedang mereka patah-patah tak dapat dipergunakan lagi. Namun ketika Golok maut mendengus dan menggerakkan tangannya ke belakang tiba-tiba semua jarum meruntuh ke bawah. Plak-plak. Golok maut sudah membalik lagi. Laki-laki ini bersinar matanya ketika mendengar bahwa Hu Pang Chu, Seng Wakil Ketua, ada di situ, jadi dapat dimintai pertanggung jawaban dan Wi Hang harus keluar. Dan ketika dia menggerakkan tangannya membuka pintu tiba-tiba dari dalam terdengar bentakan dan suitan senjata tajam. Golok maut, kau jahannam keparat. Golok maut terkejut. Suara bercuit dari dalam kamar tiba-tiba disusul dengan menyambarnya sebatang pedang yang menerobos pintu, langsung terbang dan menuju perutnya. Cepatnya bukan main dan Golok maut tak mungkin menghindar. Namun karena laki-laki ini adalah seorang tokoh berkepandaian tinggi dan pedang yang menyambar dari dalam sudah menusuk dan menuju perutnya maka laki-laki ini menangkis dan pedang langsung berderak patah. Letak. Pedang hancur di lantai. Daun pintu berlubang dan sesosok bayangan berkelebat, hampir menyamai kecepatan pedang itu sendiri. Dan ketika sebuah pukulan menyambar laki-laki ini dan Golok maut mendengus maka laki-laki itu mengebutkan ujung lengan bajunya dan bayangan itu terpental. Duk. Seorang wanita bersapu tangan hitam berjungkir balik. Dari mulutnya terdengar keluhan perlahan namun wanita ini sudah melayang turun. Dan ketika dia berdiri tegak dan Golok maut memandangnya maka wanita itu berapi-api mencabut senjatanya, sebuah pedang pendek. Golok maut, kau datang tanpa aturan. Sebutkan apa maumu dan kenapa kau mengganggu Hekian Pang. Aku mencari Wihong. Keparat, tak sopan kau menyebut nama ketua kami, Golok maut. Pangcu, ketua, tak ada di sini wanita itu. Seng Hu Pangcu adanya mementak, memotong dan marah karena Golok maut menyebut nama kecil ketuanya begitu saja, hal yang tadi juga sudah membuat marah anak-anak murid yang lain. Dan ketika Golok maut tersenyum mengejek dan tidak peduli ini maka dia berkata lagi. Aku mencari Wihong, boleh disebut kurang ajar atau tidak, terserah. Suruh dia keluar dan temui aku. Dia tak ada, kau boleh percaya atau tidak. Eh, kau ada perlu apa mencari ketua kami, Golok maut? Sikapmu seolah orang yang mau menagih hutang, padahal kaulah yang harus dicari dan ditangkap. Sebutkan keperluanmu dan kenapa kau marah-marah di sini. Aku mau membunuhnya, dia membuat aku terkena kutuk. Apa, kau mau membunuhnya? Keparat, kamilah yang harus membunuhmu, Golok maut. Kau benar-benar kurang ajar dan tidak tahu diri dan wanita bersapu tangan hitam ini yang tidak tahan dan sudah meledak. Kemarahannya tiba-tiba bergerak dan sudah menggerakkan pedangnya, menusuk dan menikam dan tujuh buah serangan sudah dilancarkannya bertubi-tubi. Golok maut mengegos dan mendengus, tujuh kali pula dia menghindari serangan itu, yang luput mengenai angin kosong dan tentu saja membuat Seng Wakil Ketua Hekian Pang ini marah bukan main. Maka begitu dia membentak dan melengking tinggi tiba-tiba wanita itu menjejakan kakinya dan terbang mengelilingi Golok maut. Melancarkan serangan-serangan baru dan Golok maut pun berkelit dan tertawa mengejek, akhirnya mendapat serangan lebih ganas lagi dan terpaksa laki-laki itu menangkis. Dan ketika satu tamparan keras membuat pedang terpental miring maka Ho Pang Choo dari perkumpulan walet hitam itu berteriak pada Kim Nyo dan lain-lain agar menerjang golok maut, membantunya. Kim Nyo, bunuh laki-laki ini. Maju kalian semua. Kim Nyo dan murid-murid yang lain sudah mengangguk cepat. Datangnya Ho Pang Choo membuat mereka bernapas lega sejenak, dapat mengambil senjata baru dan bergeraklah wanita itu menerjang Golok maut. Dan ketika yang lain juga maju dan mementak marah maka Golok maut sudah dikeroyok dan mendapat hujan serangan dari mana-mana, tusukan atau bacokan pedang dan terdengarlah suara kerangkering ketika Golok maut menangkis atau menyentil pedang anak-anak murid Hekian Pang, yang terpekik dan terhuyung mundur karena untuk kesekian kalinya lagi mereka melihat kehebatan si Golok maut ini. Namun karena Ho Pang Choo sudah melengking-lengking dan hadirnya Seng Wakil Ketua itu membangkitkan semangat semua anak murid maka Golok maut diserang dan dikeroyok lagi, mendapat hujan serangan bertubi-tubi dan tak kurang dari 200 anak murid Hekian Pang maju. Semuanya marah dan mementak si Golok maut itu. Dan ketika jarum-jarum merah atau hitam juga berluncuran menyambar tubuh laki-laki ini maka Golok maut dibuat. Sibuk dan harus mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk berkelebatan ke sana kemari. Mundur kalian semua, mundur. Aku hanya mencari Wihong, tak berkepentingan dengan kalian. Keparat, mencari ketua kami sama dengan memusuhi kami, Golok maut. Kau makanlah pedangku dan enyahlah atau, mampus di sini S.W.I. Chu, Seng Wakil Ketua semakin meluap kemarahannya, mementak dan menyerang lawannya itu dan tusukan atau bacokan pedangnya luput semua. Sejak tadi tak ada satupun serangannya yang mampu merobohkan si Golok maut itu. Lawan mengelak atau menangkis pedangnya, yang selalu terpental dan dua kali bahkan hampir mencelakai diri sendiri. Maka begitu Golok maut berkata yang dicari hanya Wihong dan mereka dianggap tak berkepentingan maka kata-kata yang bisa dianggap menghina dan memerahkan telinga ini menjadikan wanita bersapu tangan hitam itu naik darah, menyerang dan terus menyerang. Namun sekarang Golok maut menyambar-nyambar bagai Garuda naik turun di antara semua hujan senjata yang hampir tiada hentinya, menangkis dan mengibas dan tak ada anak murid Hekian Pang yang kuat bertahan kalau Golok maut mendorong. Maka ketika pertempuran menjadi seru dan Golok maut berkali-kali berkata agar mereka semua mundur, yang tentu saja tak dihiraukan atau digubris akhirnya laki-laki ini menjadi marah dan mengancam. Kalian semua mundur, atau aku terpaksa menghajar dan kalian semua roboh. Robohkanlah kami, bunuhlah. Kami tak takut mati, Golok maut. Robohkanlah kami dan boleh kau bunuh kami semuanya. Seng Wakil Ketua menjadi kalap, berkali-kali terpental pedangnya dan ancaman Golok maut itu tak membuatnya takut. Ancaman itu bahkan membuatnya marah dan semua anak murid Hekian Pang juga mengangguk. Rata-rata dari mereka berseru bahwa Golok maut boleh membunuhnya, sikap yang membuat Golok maut merah mukanya dan marah. Dan ketika semua yang terpelanting selalu bangkit terhuyung dan menyerang lagi, karena Golok maut memang tidak menjatuhkan tangan keras maka lama-lama Golok maut menjadi geram. Baiklah, kalian sendiri yang mencari penyakit. Jangan salahkan aku kalau kali ini aku bersikap keras dan Golok maut yang mementak dan tiba-tiba berkelebatan cepat sekonyong-konyong mencabut senjatanya, Golok maut yang ampuh itu. Dan begitu laki-laki ini mencabut Goloknya dan sinar putih panjang mendesing dan menyambar ke segala penjuru. Tiba-tiba anak murid Hekian Pang berteriak kesakitan ketika jari-jari atau pergelangan tangan mereka berdarah, pecah tersambar sinar menyilaukan itu dan SW Ichu atau Sumoy dari Wihang ini menjerit ketika pedang pendeknya putus, patah menjadi tiga dan jari tangannya sendiri juga tergurat berdarah. Dan ketika gadis atau wakil ketua Hekian Pang itu menjerit dan memekik kesakitan maka Golok maut sudah menendangi mereka satu per satu dan roboh serta terkaparlah mereka semua oleh gerakan laki-laki bercaping ini yang tak dapat dilawan lagi. Des-des-des. SW Ichu atau gadis bersapu tangan hitam itu mengeluh. Dia sendiri sudah tertotok dan terlempar, khusus gadis ini Golok maut telah melumpuhkannya dengan totokan lihai. Dan ketika semua mengaduh atau merintih maka Golok maut sudah berhenti dan laki-laki ini tegak dengan mata mencorong. Nah, kalian tahu rasa? Siapa berani main-main lagi? Keparat SW Ichu, wakil ketua Hekian Pang itu menangis. Kami akan menyerangmu kalau kami dapat bergerak, Golok maut. Kami siap mampus untuk melawanmu. Hektometer Golok maut memandang gadis ini bersinar-sinar. Kau tak tahu diri, SW Ichu. Kalau aku bertangan kejam tentu kau sudah ku bunuh. Bunuhlah, aku tak takut mati gadis itu malah berteriak. Bunuhlah aku dan lihat seberapa gagah dirimu, Golok maut. Hayo kau bunuh aku tak usah banyak bicara lagi. Hektometer, aku tidak berkepentingan denganmu. Aku hanya berkepentingan dengan Wihong. Keparat, kau tak usah banyak cakap, Golok maut. Mencari suciku sama halnya mencari diriku. Hayo, cabut Golokmu dan kau bunuh aku. Golok maut mendengus. Melihat dan mendengar gadis ini berteriak-teriak tiba-tiba dia menggerakkan carinya, menotok lagi urat gagu di bawah rahang gadis itu. Dan ketika Ho Pangcu dari Hekian Pang ini melotot dan mengeluarkan suara aneh maka dia tak dapat berteriak-teriak lagi kecuali hanya menerlik. Nah, sekarang aku tak dapat dihalangi. Kalian semua di sini dan biar aku melanjutkan pencarianku. Golok maut memutar tubuhnya, mendengus dan tidak memperdulikan siapapun lagi dan terbelalaklah. Anak-anak murid Hekian Pang melihat laki-laki itu berkelebat ke belakang. Dan ketika satu per satu semua kamar-kamar atau ruangan yang ada di belakang dibuka dan dikuak pintunya, maka murid-murid Hekian Pang ini pucat. Sementara S.W.I. Chu atau Sumoy dari Wihang itu ahuh-ahuh dengan matah, terbelais lebar-lebar, melihat Golok maut akhirnya tiba di ujung paling belakang dan membuka pintu atau ruangan terakhir itu, yang ditutup dengan sepasang pintu besi dengan sebuah jendela kecil yang sebenarnya hanya berfungsi sebagai tempat mengeluar masukan makanan, karena kamar atau ruangan itu bukan lain adalah tempat di mana Chi Fang atau Putra Pangeran Chi ditahan. Dan begitu pintu ini dibuka dan Golok maut menariknya kuat maka meloncatlah seorang pemuda yang langsung berteriak menubruk Golok maut. Hei, kau Golok maut terkutuk. Golok maut terkejut. Sudah menduga bahwa di dalam sini pasti ada orangnya tiba-tiba Golok maut mengegos. Teriakan atau serangan pemuda itu tentu saja dikelitnya mudah, dan ketika pemuda itu, yang bukan lain Chi Fang adanya menubruk dan menyerang lagi maka satu tendangan dari Golok maut membuat pemuda itu mengadu dan terbanting tak dapat bergerak lagi, menggeliat mendekap perutnya. Beluk. Chi Fang memaki-maki. Sebagai mana diketahui Putra Chi Ongnya ini adalah pemuda yang pemberani. Nyalinya besar dan semangatnya pun tinggi. Dia sudah mendengar ribut-ribut itu dan terkejut bahwa yang datang adalah si Golok maut, tokoh yang dulu mencarinya tapi entah kenapa tiba-tiba meninggalkannya, pergi dari hakian pang setelah bertanding dengan ketua walet hitam itu. Maka ketika kini Golok maut datang lagi dan berkali-kali suaranya menyebut nama Wihong, Seng ketua yang tak ada di situ maka Chi Fang kebat kebit tapi berhasil menindas rasa takutnya, mendengarkan semua pertempuran itu di mana akhirnya semua anak murid hakian pang rupanya kalah, terbukti tak ada suara lagi kecuali keluhan dan erangan, rintih kesakitan dari murid-murid hakian pang yang roboh di tangan si Golok maut ini. Dan ketika suara pertempuran berhenti dan Golok maut akhirnya membuka sisa-sisa kamar yang ada di mana akhirnya kamar atau ruang tahanannya dibuka tiba-tiba Chi Fang berteriak dan sudah menyerang Golok maut itu, yang celakannya memang bukan tandingannya dan dengan satu tendangan telak tiba-tiba pemuda ini terlempar, mengaduh mendekat perutnya yang mulas. Dan ketika Chi Fang merintih namun mulut memaki-maki maka Golok maut berkelebat dan sinar matanya yang mencorong tiba-tiba menjadi beringas setelah mengenal siapa kiranya pemuda ini, putra Chi Ong ya yang kebetulan paling dibencinya. Hektometer, kau suara atau dengusan itu cukup mendirikan bulu roma. Bagus sekali, orang suci. Kalau begitu kebetulan aku menemukanmu di sini. Berdirilah Chi Fang ditarik, leher bajunya disentak dan pemuda itu mengaduh-aduh tak keruan. Jari Golok maut yang sekeras baja menjepit lehernya, tidak hanya keras tetapi juga panas, seperti api. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak tapi Golok maut tentu saja tidak melepaskan jepitannya, bahkan semakin mengeraskan jari maka Chi Fang menjerit ketika kulit lehernya melepuh. Aduh, lepaskan aku, Golok maut. Jahanam keparat kau. Hektometer, aku tak akan melepaskanmu. Bahkan aku akan membunuhmu. Suara Golok maut terdengar dingin menyeramkan. Kau bocah yang amat ku benci, orang suci. Kau dan bapakmu akan menerima hukuman seberat-beratnya dariku. Aduh, keparat kau, keparat. Golok maut tersenyum buas. Dia menekan kulit leher pemuda itu hingga tiba-tiba leher tawanannya ini terbakar. Chi Fang berteriak-teriak tak kuat ketika rasa panas dan sakit. Menjadi satu, rasanya melebih dibakar karena bercampur seperti ditusuk-tusuk. Apa yang dilakukan Golok maut sungguh tak tertahankan. Tapi ketika Golok maut tertawa dan menyeringai keji tiba-tiba pemuda ini memberontak dan menendang. Des-des. Chi Fang malah menjerit. Perut Golok maut yang ditendang tiba-tiba rasanya sekeras batu. Dia seakan menendang bongkahan batu dan kaki pemuda itu berkeratak, keselau. Dan ketika Chi Fang malah mengerang tak keruan sementara Golok maut semakin beringas dan buas tiba-tiba laki-laki bercaping itu menotok pemuda ini dan melemparnya ke tengah-tengah murid-murid Hekian Pang yang terbelalak menonton semuanya itu, Pucat. Kau akan segera kubunuh. Tapi karena kau berani menendangku dua kali maka kakimu harus kukutungi. Heh, diam di situ dulu, bocah suci. Kucari sesuatu yang nikmat untukmu Golok maut membanting pemuda ini, berkelebat dan menghilang sejenak tapi sudah muncul lagi. Dan ketika di tangannya terdapat sebongkah daun kering di mana dari dalam daun ini tiba-tiba muncul neratusan atau ribuan semut api maka Chi Fang terbelalak dan bercat bukan main, akhirnya bagaimanapun juga dia takut. Kau, kau mau apa? Haha, melampiaskan dendamku Golok maut tertawa bengelak, baru kali ini terdengar tawanya yang begitu gembira. Aku akan menyuruh semut-semut ini mengeroyok tubuhmu, bocah. Dan ketika kau menjerit-jerit maka ku oleskan minyak ini agar semut-semut itu menggigiti tubuhmu semakin beringas. Minyak kata Chi Fang terkejut, berteriak tertahan. Kau, kau keji, Golok maut. Kau tak berperi kemanusiaan. Kau oh, kau bunuhlah aku. Jangan siksa aku seperti itu. Dan Chi Fang yang rupanya mengenal dan melotot melihat cairan di tangan Golok maut tiba-tiba membuat anak-anak murid Hekian Pang meremang dan berdiri bulu kuduknya, ngeri dan gentar melihat metu Golok maut yang bersinar-sinar penuh dendam. Metu yang seperti iblis karena merah dan terbakar, sungguh semakin mengerikan dengan botol di tangan kirinya itu. Minyak kata yang akan membuat semut-semut api beringas dan jahat menggigiti tubuh Chi Fang karena minyak kata adalah musuh yang paling dibenci semut api, karena kata suka memangsa mereka dan semut api menganggap kata adalah musuh debuyutannya. Maka begitu Golok maut memperlihatkan minyak kataknya ini dan sorot bengis serta kejam memancar dari matanya yang merah maka Chi Fang berkauk-kauk dan gentar serta takut. Tapi, siapa yang akan menolongnya? Golok maut sudah begitu benci kepadanya, seperti juga semut-semut api itu yang begitu benci kepada minyak katak. Dan ketika semut-semut itu dilempar ke tubuh Chi Fang dan pemuda itu berteriak serta menjerit keras maka siksaan pertama sudah dimulai dan anak-anak murid Hekian Pang terbelalak dan ngeri mukanya. Tidak jangan, aduh! Chi Fang sudah bergulingan dengan muka pias. Pemuda ini dapat menggulingkan tubuhnya namun sama sekali tak dapat menggerakkan kaki tangannya. Dia tertotok dan oleh golok maut rupanya sengaja dibuat begitu, bisa menggulingkan tubuh namun tak dapat menggerakkan kaki tangan. Dan begitu pemuda ini bergulingan namun hal itu justru membuat semut-semut marah karena tubuh mereka tergelas maka semut-semut api sudah menyerbu dan semakin ganas menggigiti tubuh pemuda ini. Chi Fang berteriak-teriak dan sebentar saja kaki atau tangannya. Merah-merah, punggung dan lipatan ketiaknya bengkak digigiti semut-semut ini di mana Chi Fang mengadu-adu sambil memakil lawannya. Namun ketika semut menyerang semakin ganas dan golok maut tertawa mengoles minyak kata ketubuh pemuda itu maka putra Chi Ongnya ini menjerit dan histeris, menggulingkan tubuhnya kesana-sini dan siksaan pemuda itu luar biasa sekali. Sekujur tubuhnya merah bengkak-bengkak namun yang paling tak tertahankan adalah rasa sakit serta gatal yang hampir tak dapat dikuasai. Chi Fang seakan orang gila yang bergulingan menjerit-jerit, semut-semut api masih tetap banyak karena golok maut mengambil lagi yang baru, kalau yang lama terinjak mati atau tergelas tubuh pemuda itu. Dan ketika pemuda ini hampir tak kuat lagi dan golok maut terbahak-bahak melihat penderitaan korbannya maka golok maut berkelebat dan sinar putih panjang menyambar baju Chi Fang. Bocah, rasakan lagi yang lebih hebat. Ku buka bajumu, bret Chi Fang meraung, bajunya robek terkuat dan berturut-turut lagi golok maut menggerakkan senjatanya. Tiga kali laki-laki itu menyontek dan hampir telanjanglah Chi Fang di babat pakaiannya, tentu saja berteriak dan menjerit karena tubuh yang tidak terlindung pakaian lagi merupakan sasaran empuk dari gigitan sernut-semut ganas itu. Namun ketika pemuda itu hampir pingsan dan golok maut berseru untuk memenggal kepala lawannya, yang sudah merintih dan tak kuat lagi tiba-tiba sinar golok yang melengkung bertemu dengan secercah cahaya putih yang berkelebat datang. Golok maut, tahan kekejamanmu, kerang sesosok bayangan berkelebat, muncul menangkis sambaran golok di tangan si golok maut dan berdirilah di situ seorang pemuda berbaju putih. Golok maut dan anak-anak murid. Hek Yan Pang terkejut melihat datangnya pemuda ini, yang membentak dan menahan serangan golok, di mana golok terpental sementara pedang di tangan pemuda itu, yang bersinar putih dan keperakan tampak bergetar di tangan, tidak rusak apalagi putus, tanda bahwa pedang di tangan pemuda itu adalah senjata ampuh yang setanding dengan golok maut, golok penghisap darah. Dan ketika golok maut tertegun sementara pemuda baju putih itu menggigil dan menghadapi lawannya dengan marah maka Cifang di sana sudah roboh pingsan dan pemuda atau bayangan yang baru datang ini berseru, gemetar. Golok maut, kau kejam. Watakmu telengah sekali. Hentikan semuanya itu dan jangan bunuh pemuda ini. Hektometer, kau kiranya golok maut tertegun, mundur selangkah. Aku berhutang kebaikan padamu, orang Shiju. Tapi jangan sewenang-wenang mencampuri urusanku ini. Pergilah, dan ku harap kita tidak mengganggu yang lain. Tidak. Kau, ah, pemuda ini, yang bukan lain bengtan adanya menggoyang tangan, menggigil. Kau terlalu kejam, golok maut. Kau terlalu keji dan tidak berperasaan. Kau menyiksa dulu sebelum membunuh. Ah, aku tak dapat membiarkan ini dan terpaksa menghadapimu lalu, melihat golok maut tergetar dan mengerutkan keningnya. Tanda terkejut, bengtan sudah maju selangkah menudingkan pedangnya, yang bukan lain adalah pekjit kiam, pedang matahari. Golok maut, maaf tak dapat ku biarkan sepak terjangmu ini. Aku penasaran, aku muat. Ku harap kau mau pergi dan biarkan pemuda ini bersamaku. Hektometer, kau mau memaksa? Mengandalkan budimu dulu tidak? Aku tak merasa menanam budi, golok maut. Tak usah kau bicara tentang itu. Aku hanya bicara tentang kekejamanmu, sekarang ini. Kalau kau menghargai aku dan Mau memberikan pemuda itu kepadaku maka aku berterima kasih sekali. Hektometer, dia musuhku. Putera Ciongya. Aku tahu. Tapi ku minta kau tidak membunuhnya, golok maut. Ciongya adalah satu di antara orang-orang yang harus kulindungi. Hektometer, kau apanya? Bukan apa-apa, tapi tak dapat ku biarkan sepak terjangmu yang ganas ini. Hektometer, aku masih teringat budi kebaikanmu, orang Shiju. Maaf kalau ku katakan bahwa salah-salah aku bisa melupakan kebaikanmu itu Kalau kau menentang bocah ini milikku, Ku minta dengan hormat sukalah kau meninggalkan tempat ini Dan aku kelak akan menemuimu untuk minta maaf. Tak bisa. Aku datang untuk mencegah keganasanmu, golok maut. Justeru aku yang minta agar kau pergilah baik-baik dan berikan pemuda itu kepadaku. Aku yang lain kali akan mencarimu dan minta maaf. Hektometer, kau nekat? Kalau kau bersikeras, golok maut. Ku kira tak ada yang mampu menghalangi niatku kalau kau hendak membunuh pemuda itu. Kalau begitu rupanya kita harus bertanding lagi. Baiklah, maaf, orang Shiju. Aku melupakan kebaikanmu karena kau yang nekat. Awas dan golok maut yang berkelebat melepas pukulan tiba-tiba membentak dan menyerang lawannya itu. Satu pukulan miring yang cepat luar biasa, bersinar keemasan dan lawan tentu saja tak mau dipukul. Karena begitu golok maut. Selesai bicara dan pukulan itu meluncur tiba-tiba Bengtan menggerakkan tangannya dan satu pukulan putih menyambut pukulan emas itu. Des. Anak murid Hekian Pang terpental. Mereka terpekik ketika dua pukulan itu bertemu, demikian kerasnya hingga Chi Fang yang pingsan pun terlempar, berdebuk dan jatuh terbanting di tanah. Dan ketika SW Ichu juga mengeluh karena dalam keadaan tertotok gadis baju hitam ini terpental oleh getaran tanah yang keras maka golok maut sudah mengeram dan menyimpan senjatanya, maju berkelebatan dengan pukulan-pukulan emas dan Kim Kong Chiang atau pukulan sinar emas itu menyambar-nyambar ketubuh lawan. Bengtan mengimbangi dengan pukulan-pukulan sinar putihnya, yang bukan lain peklui Kang adanya dan sinar putih atau emas ini saling beradu, berdentum dan keduanya pun terlempar. Dan ketika Bengtan juga menyimpan pedangnya dan rejungkir balik melayani lawan, yang sudah mengeram dan ganas menyambar-nyambar maka dua pemuda itu sudah saling serang-menyerang dengan tak kalah hebatnya, pukul-memukul dan ledakan-ledakan atau dentuman-dentuman bagai gunung berguguran membuat anak-anak murid Hek yang pangeri. Mereka itu terpekik dan beberapa diantaranya beringsut mundur, yang tertotok dan tak dapat bergerak tentu saja tak dapat menyingkir. Dan ketika dua pukulan itu kembali beradu dan sinar putih atau kuning menjadi satu maka gelegaran dahsyat menguncang tempat itu disusul munkratnya bunga api dari dua tenaga panas yang sama-sama bertemu. Belar. Semua orang mengeluh. Mereka terlempar dan terpental tinggi. Semua anak-anak murid Hek yang pang terpekik karena suara beradunya pukulan amatlah dasyat. Telinga mereka serasa pecah. Dan ketika mereka mengaduh atau merintih terbanting di tanah maka di sana golok maut dan Bengtan sudah berkelebatan kembali dengan pukulan-pukulan mereka, sambar menyambar dan SW Ichu tertegun melihat jalannya pertandingan yang semakin hebat, seru dan mendebarkan karena masing-masing sudah mulai menambah kekuatannya, juga kecepatan hingga akhirnya dua orang yang bertanding itu lenyap. Baik golok maut maupun Bengtan hanya merupakan bayangan putih dan hitam sesuai baju yang mereka pakai, berkelebatan dengan luar biasa cepatnya sementara pukulan-pukulan emas atau Kim Kong Chiang yang dilancarkan golok maut semakin menderu, dasyat menghantam namun pukulan putih di tangan lawannya juga bertambah berkilauan, meledak-ledak dan menahan atau mengimbangi pukulan di tangan si golok maut itu. Dan ketika geraman-geraman atau benturan suara pukulan sudah tak kuat ditahan anak-anak murid yang bergelimpangan di situ maka wanita-wanita perkumpulan walet hitam ini pingsan dan lebih dari separoh sudah tak tahu jalannya pertandingan itu. Tak melihat betapa dua orang itu semakin dasyat bertempur dan rasa penasaran yang hebat semakin menghuni dada mereka. Beng Tan sendiri mulai tak dapat menahan emosinya karena berkali-kali golok maut tak dapat dibujuk, marah dan terus menyerangnya hingga ia pun menjadi naik darah dan gusar. Dan ketika pertandingan menjadi semakin memuncak dan pukulan-pukulan mereka juga bertambah cepat dan kuat maka satu benturan lagi akhirnya membuat SW Ichu yang paling tinggi kepandainya di antara semua anak-anak murid walet hitam menjerit ketika dentuman atau Benturan Kim Kong Chiang dan Pek Lui Chiang serasa meruntuhkan langit. Des! Amatlah dasyat suara benturan ini. Golok maut terlempar sementara Beng Tan juga terguling-guling, muntah darah dan keduanya mengeluh. Baik golok maut maupun pemuda baju putih itu sama-sama terluka, keduanya sesak nafas dan mendekap dada di sana. Tapi ketika mereka meloncat bangun dan terhoyung di sana, melotot, maka golok maut tertawa aneh mengusap darah yang membasai mulutnya. Orang Shiju, kau hebat! Cabutlah pedangmu dan mari kita tentukan pertarungan ini dengan senjata. Tidak, Beng Tan gemetar, menggigil. Dua senjata kita bakal lengket dan tak mau dipisah lagi, golok maut. Kalau kau ingin mencabut senjatamu silahkan, aku tetap bertangan kosong. Kau ingin mampus? Kau tak ingin membunuhku aku tak bermaksud membunuhmu, golok maut. Aku hanya menghalangi dan mencegah perbuatanmu. Membunuh Putra Chiang ya tapi dia musuhku, kau tahu. Tidak, musuhmu adalah dandam, golok maut. Kau terbakar dan mabok dalam nafsumu yang gila. Kau tidak waras. Kau memakiku? Kau memang gila, gila dan terganggu jiwamu. Ayolah, cabut golokmu dan kau bunuh aku kalau ingin Beng Tan menantang, marah berseru pada lawannya dan golok maut mengeram. Mereka sebenarnya dapat bertanding dengan senjata, sudah berulang-ulang golok maut meminta namun Beng Tan menolak. Dan karena golok maut tak mau mempergunakan senjatanya kalau lawan juga tak mau mencabut pedangnya maka selama itu pula golok maut menahan diri dan tak mau mencabut goloknya. Tapi begitu lawan menantang dan makian itu serasa menusuk jiwa, karena dia dikatakan gila dan tidak waras tiba-tiba golok maut membentak dan tak dapat menahan diri. Orang seju, kau bermulut pedas. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku benar-benar ingin membunuhmu. Serat sinar putih menyilaukan mata, tanda dicabutnya sebuah senjata ampuh dan golok maut sudah membentak meloncat ke arah lawannya itu. Dia sudah tak memperdulikan sikap lawannya yang dianggap memanaskan telinga, mengharap lawan mencabut senjata kalau golok menyambar. Tapi ketika sinar golok berkelebat dan cahaya putih panjang itu tak disambut pek, jip kia melainkan sepasang tangan bengtan yang bergerak memapak sinar golok di tangan si golok maut. Maka tokoh ini terkejut dan berteriak keras. Singgret. Bengtan terpelanting mengeluh. Pemuda ini benar-benar menepati kata-katanya, tak mau mencabut senjata dan membiarkan saja golok di tangan si golok maut menyambar, menuju kepalanya tapi pada detik-detik yang amat menguncangkan itu golok maut tersentak, menggerakkan senjatanya ke atas dan bukan leher lawannya yang terbabat melainkan segumpal rambut hitam yang putus disambar golok di tangan si golok maut ini. Dan ketika bengtan mengeluh di sana tapi bergulingan meloncat bangun maka golok maut menggigil menahan senjatanya. Bengtan, kau pengecut. Jahanam. Kau hampir membiarkan aku menjadi pembunuh yang tidak adil. Biarlah, sesukamu, bengtan terhoyung menjawab, rambutnya terpapas seikal lebih. Kau boleh bunuh aku kalau bisa, golok maut. Aku pribadi tak ingin membunuhmu tapi kau boleh lampiaskan dendamu kepada aku. Keparat, kau, kau, ah dan golok maut yang mementak menyimpan goloknya tiba-tiba menerjang dan melepas Kim Kong Chiang, ditangkis dan segera keduanya bertanding lagi. Bengtan tertawa aneh namun dam diam memuji bahwa dibalik keganasan dan kekejamannya terhadap musuh-musuh yang dibenci ternyata si golok maut ini masih memiliki sifat ksataya, gagah dan tak mau membunuhnya ketika tadi golok sudah siap menyambar leharnya. Dan karena bengtan semakin yakin bahwa lawan yang dihadapi ini sedang sakit dan terganggu jiwanya maka dia mengelak dan menyambut Kim Kong Chiang dengan Pek Lui Chiangnya, tahu bahwa dia dapat menghadapi lawannya itu tapi tak mungkin dapat mengalahkan. Kepandaian mereka ternyata berimbang dan tentu saja hal ini juga diketahui golok maut yang gemas dan geram kepada lawannya itu. Dan ketika bengtan kembali menyambut pukulan-pukulannya sementara tenaga kian terkuras dan masing-masing gemetaran menggigil maka pertandingan dilanjutkan lagi dan golok maut-mau tak mau harus menyimpan senjatanya, golok yang ampuh itu karena lawan tak mau mencabut pedang mataharinya, senjata yang juga luar biasa tajam dan keampuhannya jelas tak kalah dengan golok maut, atau golok penghisap darah itu. Dan karena bengtan berhasil memaksa lawannya untuk sama-sama tidak mencabut senjata, karena bengtan ngeriakan akibat dari dua senjata mereka yang sama-sama hebat maka pertandingan berjalan lagi dengan sengit namun sudah agak lambat, berkurang kecepatan maupun tenaganya tapi bukan berarti bahwa semangat yang bertempur mengendor. Dua pemuda itu sama-sama tak mau kalah dan mereka mencoba bertahan sekuat-kuatnya, kalau bisa merobohkan yang lain untuk mencapai kemenangan. Tapi karena Kim Kong Chiang maupun Pek Lui Chiang sama-sama tangguh dan Sinkang atau tenaga sakti mereka juga berimbang maka pertempuran menjadi lama dan golok maut maupun bengtan mulai mengeluh karena mereka mulai kehabisan tenaga, seperti pelita yang mulai kehabisan minyak. Bengtan, kau pengecut. Kau licik. Kau takut melihat darah. Ah, cabut pedangmu itu dan mari kita lihat siapa yang terbunuh dan keluar sebagai pemenang. Hektometer, aku tak haus darah. Kalau kau memaksaku untuk mencabut Pek Jip Kiam maka kau tak akan berhasil, golok maut. Tapi kalau kau ingin memperoleh kemenangan silahkan cabut golokmu itu, bunuh aku. Aku tak mau membunuh lawan yang tak berbersenjata. Aku ingin membunuhmu kalau kau juga mencabut pedangmu. Aku tak ingin diperintah. Kalau kau ingin mencabut senjatamu silahkan, tapi aku tak akan mencabut pedangku dan ketika golok maut marah-marah namun tak berani mencabut goloknya, hal yang menunjukkan kegagahan tokoh yang ganas ini maka keduanya sudah mulai jatuh bangun terkena pukulan-pukulan sendiri, bahkan golok maut terpeleset sekali ketika tendangan lemah luput mengenai lawan, terhuyung oleh dorongan tenaga sendiri dan jatuh. Namun ketika dia bangun lagi dan Bengtan di sana juga gemetar terbawa pukulannya yang leset maka. Keduanya bertanding dengan muka pucat namun semangat tetap tinggi. Golok maut, kau hebat. Sayang bahwa kepandayanmu yang sedemikian tinggi kau pergunakan untuk membunuh-bunuhi orang Bengtan kagum, berseru memuji tapi lawan mendengus. Tak usah banyak bicara, lawannya ini menjawab. Kau juga hebat tapi sayang memusuhiku, Bengtan. Kalau kau antek Ciong ya tentu kau kubunuh. Aku bukan antek siapapun, aku pembela kebenaran huh dan golok maut yang menyerang lagi dengan. Marah lalu melepas pukulan Kim Kong Chi yang dalam jurus. Pukulan emas menghantam guntur satu pukulan dasyat di mana kali ini golok maut mengerahkan segenap tenaganya. Tokoh bercaping ini marah karena mereka belum ada yang roboh, dia ingin membuat penentuan dan dilepaskannya jurus yang dasyat itu. Dan ketika kedua lengannya renem dorong dan Bengtan melihat gerakan lambat namun bertenaga menyambar dirinya maka pemuda ini mengelap namun pukulan itu mengejar. Des! Bengtan terkejut. Kim Kong Tu Lui atau Sina Remas menghantam guntur tahu-tahu tak dapat dikelit lagi, kedua lengan golok maut sudah mengurungnya dengan hawa pukulan dasyat itu, Bengtan tak dapat keluar. Dan karena pukulan ini harus disambut dan apa boleh buat Bengtan harus menggerakkan kedua lengannya pula maka dua pasang lengan beradu dan Bengtan tersentak ketika golok maut mengerahkan tenaga menghisap dan menyedot. Air pemuda ini pucat. Kau mau mengadu jiwa, golok maut. Lepaskan. Namun golok maut tertawa dingin. Pukulan lambatnya yang sudah menyambar dan mengurung Bengtan dari segala penjuru memang tak mungkin dikelit pemuda itu kecuali ditangkis. Lawan sudah dipaksa untuk menerima pukulannya ini dan Bengtan terkesiap. Dan ketika ia harus menangkis tapi pada saat itu pula gerakan mendorong sudah diganti dengan tenaga menghisap atau menyedot maka kedua lengan Bengtan melekat dan menempel pada sepasang lengan lawannya ini. Krep. Bengtan terbelalak. Tenaga menghisap berubah lagi menjadi tenaga mendorong, panas membakar dan golok maut tiba-tiba berdiri dengan satu kaki. Itulah kim kikeng atau tenaga ayam emas yang digabung dengan kim kong chiang, pukulan sinar emas. Dan ketika dari sepasang lengan golok maut keluar sepasang hawa panas yang agak berbeda namun kedua-duanya amat berbahaya karena lengan sedikit lawan bisa hancur atau hangus terbakar maka Bengtan berteriak tinggi membentak lawannya itu, secepat kilat mengerahkan tenaga yang sama untuk menolak atau mendorong, akibatnya terdengar suara menggelegar dan dua pemuda itu bergoyang. Dengan bentakan atau teriakannya tadi Bengtan bermaksud melepaskan diri. Tapi ketika kesepuluh jarinya dicengkeram atau diremas lawan dan golok maut tak mau melepaskan lawan maka Bengtan kaget bukan main karena golok maut benar-benar hendak mengadu jiwa, ingin satu di antara mereka benar-benar roboh. Golok maut, kau, kau ganas. Kau berdarah pembunuh. Hektometer, pertandingan ini harus diselesaikan. Aku tak ingin kau menghalangiku lagi, Bengtan. Kau atau aku yang roboh. Tapi aku tak ingin membunuhmu, aku hanya bersifat mencegah. Dan aku tak suka itu. Kau atau aku yang roboh. Jangan banyak bicara dan golok maut yang sudah mengerahkan tenaga untuk mendorong dan menghancurkan lawan tiba-tiba membuat Bengtan mengeluh karena golok maut benar-benar tak mau melepaskan dirinya. Kesepuluh jari mereka yang saling cengkeram dan remas akhirnya apa boleh buat dibalas pemuda baju putih ini. Bengtan tak mau mati konyol dan pemuda itu terbelalak memandang lawan. Kekerasan hati dan keganasan golok maut sungguh mendirikan bulu Roma. Watak dan sifat ini membuat Bengtan ngeri, sekaligus juga marah. Maka begitu lawan menyudutkannya sedemikian rupa dan mereka kini tak dapat bergerak karena sudah cengkeram-mencengkeram dengan tubuh tak bergeming maka keduanya sudah saling dorong-mendorong dengan tenaga yang kian hebat. Sebentar Bengtan terdorong ke belakang tapi sebentar kemudian golok maut yang terangkat kepalanya. Dua pemuda itu dorong-mendorong dan Bengtan tiba-tiba tertegun. Saling cengkeram dan remas dalam jarak yang sedemikian dekat akhirnya membuat pemuda ini melihat jelas wajah lawannya, wajah yang tampan namun dingin. Wajah yang gagah namun seolah beku, seperti es yang tidak tergerak oleh badai atau angin ribut. Dan karena caping itu kian terangkat naik ketika golok maut yang terdorong mundur maka Bengtan jadi bengong dan lupa ketika wajah yang tampan gagah itu agak menyeringai. Golok maut, kau tampan. Sayang dingin. Wajah golok maut memerah. Dalam adu sinkang jarak dekat begini merenang maut tak mau wajahnya dibalik caping kelihatan jelas. Golok maut mengeram namun dia tidak menjawab. Bengtan yang bicara tiba-tiba didorong. Terkejut karena sedikit bicara itu telah mengurangi tenaganya, menerima sebuah dorongan dasyat golok maut yang sudah terdorong setengah tindak tiba-tiba dapat memperbaiki diri, balas renem dorong dan Bengtan hampir mencelat. Dan ketika pemuda ini berseru keras dan sadar bahwa bahaya mengancam dirinya maka pemuda itu membenta dan cepat mengempos semangatnya lagi, bertahan namun sedikit kelengahan tadi telah dipergunakan lawan sebaik-baiknya. Golok maut memasuki kesempatan itu dan tidak memberi ampun, mendesak dan menambah tenaganya lagi hingga Bengtan kewalahan. Dan ketika pemuda itu pucat dan menggigit bibirnya kuat-kuat maka Bengtan terbatuk dua kali dan muntah darah. Huak! Golok maut ganti tertegun. Darah lawan menyemprot mengenai bajunya, langsung memerah dan wajah Bengtan yang kesakitan membuat golok maut yang dingin ini sedikit lumer. Kebaikan Bengtan yang pernah mengalah kepadanya ketika pertempuran dulu tiba-tiba mengganggu hatinya, tergetar dan sedikit kerut di wajah yang tampan dingin itu mengendor. Golok maut tertegun dan otomatis tenaganya berkurang sejenak, hal yang dirasa Bengtan. Dan karena pemuda ini merasakan itu dan tentu saja ganti tak mau menyianyakan kesempatan mendadak Bengtan renendorong dan mementak menyerang lawan, secepat kilat. Aduh golok maut terkejut, lengannya sekejap yang sudah dimasuki Bengtan membuat tokoh bercaping ini mengeluh. Dalam adu sinkang seperti itu tak boleh pikiran diganggu oleh perasaan yang bermacam-macam. Golok maut telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang tadi dilakukan Bengtan. Maka begitu Bengtan membalas dan mengerahkan segenap tenaganya maka golok maut terdorong dan ganti melontakan darah segar. Huak! Bengtan mengeraskan hati. Pemuda ini memejamkan mat melihat wajah lawan yang kesakitan. Bajunya tersembur lontakan darah namun Bengtan tak peduli. Dia melihat golok maut benar-benar hendak membunuhnya dan tentu saja dia marah. Dan karena dia sudah terluka sementara golok maut juga menyemburkan darah seperti dia sendiri, berarti masing-masing sama terluka dan kemenangan harus diperoleh dalam saat yang begitu menentukan. Maka Bengtan tak mau mengalah lagi dan cepat memejamkan mati sambil mengerahkan segenap tenaganya. Golok maut? Maaf. Aku agaknya terpaksa mengakhiri hidupmu. Tak apa, golok maut gemetar, menjawab menggigil. Lebih baik mati begini daripada tak dapat memenuhi sumpah, Bengtan. Kau bunuhlah aku tapi aku juga akan berusaha membunuhmu. HMM dan Bengtan yang tak mau bicara lagi mengempos sisa-sisa tenaganya lalu berhasil mendesak dan membuat golok maut terhuyung, mundur lagi selangkah namun hebat laki-laki bercaping itu. Golok maut tetap bertahan dan sampai di sini Bengtan tak berhasil mendesak lagi, lawan mati-matian mengerahkan segenap tenaganya pula dan tiba-tiba sepasang kaki golok maut melesak, Bengtan juga tertanam namun golok maut lebih dalam, tanda bahwa golok maut berada di posisi tertekan dan terdesak, bertahan tapi Bengtan menambah tenaganya lagi. Dan ketika golok maut menggigil dan Bengtan juga gemetaran keras tiba-tiba dua pemuda itu sama-sama. Terpukul oleh dorongan tenaga lawan, muntah darah dan Bengtan pucat mukanya. Golok maut semakin bergoyang tapi lutut Bengtan juga menggigil. Sebentar lagi mereka akan roboh dengan golok maut terkena resiko lebih besar, kematian bisa membayangi tokoh bercaping itu tapi Bengtan bisa cacat seumur hidup, karena dadanya sudah mulai terbakar dan amat panas dari dalam. Tapi ketika kaki keduanya melesak semakin dalam dan golok maut hampir tak kuat tiba-tiba terdengar seruan perlahan dan sesosok bayangan berkelebat. Tian yang maha agung, apa yang kalian lakukan? Anak-anak, air, berhenti, Bengtan, berhenti, golok maut. Lepaskan tangan kalian dan jangan bertanding lagi pelak. Pelak golok maut dan Bengtan terpental, tangan mereka tiba-tiba terlepas dan seorang kakek berwajah halimun muncul di situ. Entah kapan datangnya kakek ini tak ada yang mengetahui. Bengtan dan golok maut tahu-tahu merasa tangan mereka direnggangkan, diusap jari-jari yang halus namun kuat bertenaga dan mereka tak sanggup melawan itu. Keduanya terkejut dan seketika terlepas, terlempar dan masing-masing daya pukul menghantam ke depan. Tapi ketika kakek itu mengebut dan Bengtan maupun golok maut dikibas ke kanan-kiri tiba-tiba dua pemuda itu sudah terbanting dan terguling-guling di sana. Augeh, beres-beres golok maut dan Bengtan berseru tertahan, kaget namun girang karena dua tangan mereka sudah terlepas satu sama lain, terlepas dari ancaman maut atau cacat yang sama-sama bakal berakibat buruk. Golok maut maupun Bengtan sesungguhnya tak akan menikmati kemenangan itu dengan utuh, yang satu akan tewas sedang yang lain bakal menjadi manusia invalid, karena dada Bengtan yang terbakar dari dalam bisa mengakibatkan sebuah paru-parunya hancur, yang tentu saja tak kalah buruk. Dengan maut sendiri, maka begitu seseorang memisah pertandingan mereka dan adu singkang mati hidup itu berakhir maka golok maut terguling-guling sementara Bengtan juga terlempar dan terbanting bergulingan di sana, terluka, namun tidak terlalu fatal. Dan ketika keduanya meloncat bangun namun terjatuh lagi, karena mereka terluka dan lelah kehabisan tenaga maka golok maut maupun Bengtan terkejut dan membelalakan matanya lebar-lebar melihat siapa yang berdiri di tengah-tengah itu. Sien Su. Sin Jin. Bengtan dan lawannya tertegun. Di situ, di tengah-tengah mereka berdiri tegak seorang kakek berpakaian putih. Kakek ini menarik nafas dan berkali-kali menyebut nama Tuhan, wajahnya tak kelihatan namun sepasang cahaya mencorong dari balik kabut itu menggetarkan dua pemuda ini. Itulah sepasang metu yang kuatnya bukan main, penuh tenaga sakti dan getarannya sudah cukup membuat dua pemuda ini jatuh terduduk, dan ketika Bengtan maupun golok maut terperangah dan terkejut melihat siapa yang datang tiba-tiba hampir berbareng keduanya menjatuhkan diri berlutut dan dua-duanya sama-sama batuk darah. Sian Su, maafkan kami. Dia golok maut, dia mengajak bertempur mati hidup. Maaf, aku, aku dihalangi lawanku ini, Sian Su. Bengtan tak mau mundur dan memaksa aku bertarung mati hidup. Ah ah, kalian anak-anak muda yang sama keras kepala kakek itu, yang bukan lain bu Beng Sian Su adanya berseru perlahan, Tampak sedih. Kalian sama-sama mempertahankan kebenaran sendiri, golok maut. Dan kau tak menghiraukan nasihatku. Airh, kenapa begini, anak baik? Tidakkah kau ingat semua wajanganku? Golok maut, yang ganas dan ditakuti lawan itu tiba-tiba menangis. Entah kenapa mendengar suara atau teguran kakek dewa ini dia tak tahan lagi, batuk dan terhoyung mendekati kakek itu. Dan ketika air matanya bercucuran dan golok maut terguling di kaki kakek itu tiba-tiba lawan Bengtan ini berkata, Sian Su, aku tak dapat melupakan peristiwa lama. Kalau kau ingin menghukumku silahkan, bunuhlah aku dan kuserahkan senjataku ini. Hektometer Bu Beng Sian Su, kakek itu mengerutkan keping melihat golok maut melolos senjatanya, memberikannya kepadanya. Senjata bukan untuk dipergunakan membunuh orang baik-baik, golok maut. Aku datang bukan untuk mencabut nyawamu. Tapi aku tak berhasil memenuhi keinginanmu. Aku gagal. Ah, kau hukumlah aku, Sian Su. Kau bunuhlah aku agar aku terbebas dari semua derita ini. Bangunlah, Bengtan tertegun, melihat lawannya itu dibangunkan kakek ini, disentuh kedua pundaknya. Nasihat, bukan berarti perintah, golok maut. Kalau kau tak dapat melaksanakan nasihatku maka aku tak menyalahkanmu. Buah baik akan menghasilkan yang baik juga, buah buruk akan menghasilkan sebaliknya. Kau bangunlah, simpan senjatamu karena aku tak memerlukan itu dan ketika golok maut menangis dan Bengtan kian tertegun di sana, tak menyangka bahwa golok maut kenal baik dengan kakek itu. Maka bu Beng Sian Su menggapaikan lengannya kepadanya. Bengtan, kemarilah, seruan itu mendebarkan pemuda ini. Sudahkah kau berhasil meminta sesuatu dari si golok maut ini? Sudahkah kau melaksanakan perintahku pula? Maaf, Bengtan terkejut, pucat mukanya. Aku, aku belum berhasil, Sian Su. Aku marah dan tidak teringat permintaanmu. Aku tak suka lawanku ini. Hektometer, suka tidak suka lahir dari perasaan emosi, Bengtan. Kau ternyata belum mampu mengendalikan dirimu. Baiklah, kemarilah dan dekat-dekat kepadaku. Bengtan beringsut, mendekati kakek itu. Dan ketika dia roboh dan juga terguling di kaki kakek ini, seperti golok maut. Maka bu Beng Sian Su tiba-tiba mengebutkan bajunya dan sebuah totokan lihai menyentuh lunak di dada pemuda ini. Kau nyaris terluka hebat, paru-paru melemah sebagian. Terimalah, dan telanlah ini, Bengtan. Setelah itu cepat bersama dinamun dengarkan dulu kata-kataku dan, ketika Bengtan terduduk dan menerima sebuti robat dari kakek dewa itu, bu Beng Sian Su sudah membalik dan menyentuh pula punggung golok maut, berkata, dan kau, HMM, jantungmu sedikit terpukul, golok maut. Telanlah ini dua sekaligus kakek itu memberikan dua butir robat, langsung ditelan golok maut dan pemuda itu menangis lagi, tak berani menolak dan bu Beng Sian Su telah mengusap punggungnya tiga kali, melegakan pernapasannya dan golok maut tidak batuk-batuk lagi. Dan ketika Bengtan di sana terduduk dan cepat bersila, mengatur napasnya sesuai ilmu pernapasan yang benar. Maka kakek itu bertanya, lirih dan lambat-lambat namun bernadap penuh teguran kepada si golok maut. Golok maut, masihkah ternih yang segala nasihatku kepadamu? Masihkah teringat apa yang pernah kukatakan padamu? Aku ingat, golok maut bercucuran air mata. Tapi dendam ini tak dapatku hapus, Sian Su. Kebencian terlanjur berakar di hatiku. Dan kau tak mau mundur. Pantang bagiku menarik sumpah, Sian Su. Aku telah maju dan kepalang basah. Tapi kau melanggar sumpahmu dengan Wihong. Hektometer, apa artinya ini, golok maut? Dapatkah sumpahmu dipercaya? Golok maut tertegun, pucat pasi. Ini, ini, aku salah, Sian Su. Tapi urusanku dengan Wihong tak sama dengan sumpahku terhadap Coa Ongya maupun Ciongya. Itu lain. Aku, aku terjebak siluman betina itu. Hektometer, kebencian membuat segala galanya menjadi gelap. Baiklah, aku tak bertanya lagi, golok maut. Kau bebas melaksanakan apa yang mau kau kerjakan. Hukum sebab dan akibat akan selalu mengikutimu pula. Manusia berusaha tapi Tuhan punya kuasa. Eh, ada yang kau bawa di tubuhmu, golok maut? Kau masih membawa catatan mendiang gurumu. Maksud Sian Su? Berikan itu pada Beng Tan, golok maut. Kau agaknya tak berkepentingan lagi dengan itu. Tapi ini punya guruku. Hektometer, gurumu mendapatkannya dari aku, golok maut. Atau kalau kau berat memberikannya silahkan pinjamkan sebentar agar dicatar pemuda itu. Golok maut tertegun. Dia tampak ragu atau bimbang, tapi ketika pandang matanya bertemu dengan sorot cahaya di batik halimun itu tiba-tiba pemuda ini menunduk dan menekan debaran jantungnya, mengambil sesuatu dari balik baju dan golok maut memberikan itu pada si kakek dewa. Tapi ketika kakek itu tersenyum dan tak mau menerima, memanggil Beng Tan maka pemuda baju putih ini diminta agar menerima pemberian golok maut. Aku pribadi tak memerlukannya, berikan pada Beng Tan. Beng Tan heran. Dia sudah menerima pemberian itu dan melihat bahwa yang diberikan ini hanyalah sebuah kertas, kecil dan tidak besar namun dalam keadaan terlipat. Dan ketika golok maut menunggu dan hal itu berarti bahwa Beng Tan hanya dipinjami saja maka Bu Beng Siansu mengangguk dan berserup pada pemuda itu. Beng Tan, benda inilah yang dulu ku suruh padamu untuk memintanya dari golok maut. Tapi karena golok maut tak ingin memberikannya cuma-cuma karena itu adalah milik mendiang gurunya yayarlah kau buka dan salin isinya. Beng Tan berdebar. Dia sudah membuka dan ingin tahu apa sebenarnya isi kertas ini, barang biasa yang tampaknya tidak terlalu berharga. Namun ketika kertas atau surat itu dibuka dan dibaca isinya ternyata berisi sebuah syair yang tidak dimengerti. Ini, apa artinya ini, Siansu? Haruskah ku tulis dan ku simpan? Ya, ada sesuatu yang berharga, Beng Tan. Kau harus menyalin dan menyimpannya. Untuk apa? Untuk kepentinganmu kelak. Tapi ini, ini hanya sebuah syair. Apakah perlu benar, Siansu? Apakah betul berharga dan patut disimpan? Hektometer, bukan hanya sekedar disimpan, Beng Tan. Melainkan harus dimengerti dan kelak dihayati. Kau dan semua orang memerlukannya. Sebaiknya cepat salin itu dan kembalikan pada yang punya. Beng Tan terlongong-longong. Secari kertas yang katanya berharga ini sudah ditunggu si golok maut. Lawannya itu menanti dan tampak betapa golok maut tidak sabar. Kalau bukan Siansu sendiri yang berkata barangkali pemuda ini tak mau percaya. Tapi karena kakek itu adalah manusia dewa amat hebat dan kepandainya luar biasa tinggi. Maka Beng Tan mengangguk dan cepat menyalin kalimat-kalimat di atas kertas putih itu, syair yang aneh, yang agaknya sudah lama dibawa golok maut dan dijaga secara hati-hati, terbukti kertas itu tidak lusuh atau kumal. Bukan benang semelarang benang halus menawan di kiri kanan kalau dijaga menimbulkan senang kalau rusak menimbulkan dendam inilah benang yang minta perhatian. Beng Tan tertegun. Akhirnya dia selesai menyalin isi surat itu, syair yang ganjil itu. Dan ketika golok maut mengulurkan lengannya dan meminta kembali maka Beng Tan menyerahkannya dan berseru mengerutkan kening, golok maut, peninggalan gurumu ini aneh. Aku tak mengetahui maksudnya tapi aku sudah hafal di luar kepala. Hektometer, aku pun juga begitu. Barang peninggalan guruku adalah benda keramat bagiku, Beng Tan. Kalau bukan Sian Su yang memintanya tak mungkin kuberikan padamu. Maaf, aku tahu. Tapi aku juga agaknya tak ingin mengetahui barang orang lain kalau bukan Sian Su yang menghendakinya. Sudahlah, Bu Beng Sian Su berkata tenang. Kalian tak perlu bertikai lagi, Beng Tan. Apa yang kuperintahkan adalah untuk kebaikan kalian sendiri. Berterima kasihlah bahwa golok maut telah berkenan meminjamkan peninggalan gurunya. Ya, aku lupa, Beng Tan sadar. Terima kasih, golok maut. Dan sungguh tak dapat ku sembunyikan kekagumanku melihat kepandayanmu yang demikian tinggi. Hektometer, aku tak perlu kau kagumi, golok maut mendengus. Kepandayanmu juga hebat, Beng Tan. Tak perlu memuji lalu, membalik dan menghadapi Bu Beng Sian Su laki-laki bercaping ini bertanya, menahan suaranya yang gemetar, apakah Sian Su hendak menahan kudis ini? Kalau tidak, bolehkah aku pergi? Bu Beng Sian Su menghela nafas. Golok maut, keras sekali watakmu ini. Ah, aku tak berani menahanmu. Kalau kau ingin pergi silahkan. Maaf kalau aku menyinggung perasaanmu. Tidak, golok maut tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Aku bisa hidup saat ini adalah atas pertolonganmu, Sian Su. Kalaupun ada sesuatu yang menyakitkan hatiku maka itu adalah dendamku kepada Coa Ongya dan adiknya. Justeru aku yang minta maaf karena nasihatmu belum dapat kulaksanakan. Hektometer, baiklah. Pergilah, golok maut. Tapi sekarang kau akan menghadapi seorang pembela yang barangkali akan menghalangi sepak terjangmu. Aku tahu, tapi aku tak takut dan golok maut yang berdiri melirik. Beng Tan tiba-tiba mundur dan sekali lagi memberi hormat di depan kakek dewa itu, melangkah pergi dan akhirnya terhuyung-huyung meninggalkan dua orang ini. Dan ketika Beng Tan mendengar desis ditahan dan tangis yang agak ditekan maka pemuda itu membelalakan Matt melihat golok maut lenyap di sana, meninggalkan telaga, dengan tinju terkepal. Golok maut, ku harap kau menyadari kekeliruanmu ini. Aku tak ingin bermusuhan denganmu, aku ingin bersahabat. Golok maut tak menjawab. Tokoh bercaping ini sudah lenyap di luar pulau, menyambar perau dan sudah meluncur ke tepian sana. Dan ketika Beng Tan tertegun dan mengerutkan keningnya maka keluhan dan rintihan anak-anak murid Hekian Pang yang mulai sadar menyentak pemuda ini. Beng Tan, ku kira cukup pertemuan kita. Kau harus menolong dan mengobati wanita-wanita itu. Ingat dan ku paslah isi syair itu. Beng Tan terkejut. Bu Beng Siansu tiba-tiba berkata kepadanya tapi kakek dewa itu tak ada di situ, lenyap dan sudah menghilang entah kemana. Dan ketika Beng Tan tersentak dan tertegun maka SW Ichu, Sumoy dari Wihang yang sadar lebih dulu tiba-tiba mengerang dan memaki-makinya, menyangka dia golok maut. Golok maut, kau jaihanam keparat. Bunuhlah kami semua dan lampiaskan dendamu itu. Beng Tan menoleh. Dia melihat SW Ichu bangkit duduk, memaki padanya dengan muka merah padam. Namun ketika gadis itu melihat bahwa yang dimaki bukanlah colok maut tiba-tiba gadis ini tertegun dan teringat bahwa itulah. Pemuda yang bertanding dengan lawannya, jadi adalah penolongnya. Tanda seru ah, kau, kau siapa? Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,